BASUKI CAHYA PURNAMA Pukul 7.50 waktu Indonesia Barat tadi, Tim Kuasa Hukum BASUKI CAHYA PURNAMA sudah hadir di Gedung Kementan. Dan pemirsa, mari kita bersama untuk mengikuti perjalanan sidang dengan terdakwa BASUKI CAHYA PURNAMA. Sedang terakhir, terhadirkan atas nama terdakwa Insinyur BASUKI CAHYA PURNAMA ala sahok, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada petugas kejaksaan untuk menghadirkan dan menghadapkan terdakwa ke depan persidangan. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini merupakan sidang terakhir untuk acara pembacaan putusan. Sebelum saya bacakan, putusan sudah siap, sudah net, sudah jadi. Ada sekitar 600 lebih, 630 berapa lebih ya, saya tidak hafal. Kalau sebagaimana pembacaan tuntutan dan pembelaan yang tidak membacakan seluruhnya, yaitu dakwaan dan keterangan saksi maupun ahli, ini kami mintakan persetujuan kepada penuntut umum dan penasihat hukum. Bagaimana, saudara penuntut umum? Terima kasih yang mulia, atas situasi ini kami prinsipnya tidak keberatan untuk tidak dibacakan seperti yang disebutkan oleh yang mulia. Dari penasihat hukum. Terima kasih yang mulia, kami tim penasihat hukum setelah mengadakan pusawarah tidak keberatan yang mulia. Terima kasih. Sebelum kami bacakan, nanti akan kami bacakan secara bergiliran ke lima anggota matelis ini. Kami ingatkan sekali lagi kepada para pengunjung sidang. Untuk khusus dalam pembacaan putusan ini, kami mohonkan ketertipannya. Tidak perlu dikomentari, tidak perlu ada yel-yel, tepuk tangan, dan takbir segala macam. Kita dengarkan saja dengan tertip, supaya kita semua yang hadir di sini dan mungkin yang menonton secara live di rumah bisa mendengarkan pertimbangan majelis secara utuh. Tidak terganggu. Dan kami ingatkan, kalau ada yang membuat kegaduhan, saya harapkan petugas keamanan untuk mengeluarkan pengunjung tersebut. Jadi cukup ini, nanti kalau setelah sidang ditutup, di luar mau berkomentar silahkan. Mau orasi silahkan. Baik, akan kami bacakan. Silahkan diperhatikan. Putusan nomor 1537-PITB-2016-PNJKT-UTR Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maesah, pengadilan negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Insinyur Basuki Caya Purnama alias Ahok, tempat lahir Manggar, dalam kurung Kabupaten Belitung Timur. Umur 50 tahun, tanggal lahir 29 Juni 1966. Jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pantai Mutiara Blok J No. 39 Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Gubernur DKI Jakarta. Terdakwa tidak ditahan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya satu, Tri Mulya D Surya DSH dan kawan-kawan, para advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam tim advokasi Bineka Tunggal Ika Basuki Cahaya Purnama yang berkantor di Jalan Bendungan Hilir 4 Romawi No. 15 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2016. Pengadilan Negeri sebut setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537-PITB-2016-PNJKT-UTR tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim. Penetapan Majelis Hakim No. 1537-PITB-2016-PNJKT-UTR tanggal 5 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa di persidangan. Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus Satu, menyatakan terdakwa insinyur Basuki Cahayapurnama alias AHOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KHP dalam dakwaan alternatif kedua. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa insinyur Basuki Cahayapurnama alias AHOK dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun. Tiga, menyatakan A, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 11 dan nomor 13 tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara. B, barang bukti nomor 12 dan nomor 14 dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa. Empat, menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bersyukur karena dalam persidangan ini terdakwa bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki dan terdakwa percaya bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan ini di mana penuntut umum mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa tidak melakukan penistaan garing penodaan agama seperti yang ditugukan kepada terdakwa selama ini dan karenanya terbukti terdakwa bukan penistaan atau penoda agama. Berdasarkan hal tersebut di atas haruskah masih dipaksakan bahwa terdakwa menghina suatu golongan padahal tidak ada niat untuk memusuhi atau menghina siapapun dan tidak ada bukti bahwa terdakwa telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penghinaan penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama atau penghinaan terhadap suatu golongan. Terdakwa berkeyakinan bahwa majelis hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan karena mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maesah. Setelah mendengar nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan Satu, menyatakan terdakwa insinyur Basuki Cahe Purnama MM alias Ahok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. A. Melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penandaan terhadap suatu agama yang dianudik Indonesia sebagai mana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam pasal 156A huruf A KUHB. B. Melakukan tindak pidana barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam pasal 156 KUHB. B. Menyatakan membebaskan insinyur Basuki Cahe Purnama MM alias Ahok dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua. B. Menyatakan memulihkan hak arkad martabat kedudukan dan kemampuan insinyur Basuki Cahe Purnama MM alias Ahok. B. Menyatakan barang-barang bukti yang disampaikan oleh insinyur Basuki Cahe Purnama MM alias Ahok tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama insinyur Basuki Cahe Purnama MM alias Ahok. B. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. B. Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan bidananya. B. Setelah mendengar duplik dari tim penasihat hukum terdakwa yang juga disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya penasihat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya. B. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut. B. Ini kami bacakan pasalnya saja yaitu pertama melanggar pasal 156A huruf A KUHP atau kedua melanggar pasal 156 KUHP. B. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa di persidangan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan atau esepsi keberatan mana telah diputus dengan putusan selah pada sidang tanggal 27 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut. B. Menyatakan keberatan dari terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias HOK dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. B. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor registris PDM 147-JKTUT-12-2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias HOK. B. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1537-PITB-2016-PN-JKTUTR atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias HOK tersebut di atas. B. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. B. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Habib Novel Haidir Hasan 2. Saksi Muksin alias Habib Muksin 3. Saksi Gus Joy Setiawan 4. Saksi Samsu Hilal S. Sos 5. Saksi Pedri Kasman SP 6. Saksi Hajah Irena Handoko 6. Saksi Muhammad Burhanuddin 7. Saksi Haji Wilyuddin Abdur Rashid Dhani SPD 8. Saksi Muhammad Astroi Saputra 9. Saksi Imam Sudirman 10. Saksi Ibnu Baskoro yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta 11 saksi Dokterandes Nandi Naksabandi SMA yang oleh karena saksi telah meninggal dunia maka keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut ini keterangan saksi sebagaimana kesepakatan tidak kami bacakan dan dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini menimbang bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas penuntut umum juga menghadirkan dua orang saksi di luar berkas yang telah dihadirkan atas perintah pengadilan atas karena diminta oleh penasihat hukum yaitu satu saksi Briptu Hamdani dan dua saksi Agung Hermawan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut kesaksian keterangannya tidak kami bacakan pula di persidangan ini dan dianggap dibacakan menimbang bahwa disamping telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas penuntut umum juga mengajukan beberapa orang ahli yaitu satu ahli Muhammad Nur Al-Azhar MSC dua ahli dokter HM Hamdan Ransid MA tiga ahli profesor dokter-dokteran Haji Muhammad Amin Suma SMA MM empat ahli profesor Haji Mahyuni MA PhD lima Kiai Haji Miftahul Akhyar enam ahli profesor dokter Yunasar Ilyas tujuh ahli dokter Muzakir SMA delapan ahli Habib Muhammad Rizik Sihab alias Muhammad Habib Muhammad Rizik dan sembilan ahli dokter Haji Abdul Khair Ramadan SHMH yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut kami tidak bacakan juga dan kami anggap telah terbajakan dalam pembacaan putusan ini menimbang bahwa untuk mendukung pembelaannya terdakwa dan penasihat hukum telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan atau A The Charge yaitu satu saksi dokter Eko Cahyono MN dua saksi Bambang Walu Yawahab tiga saksi Juhri HPD I empat saksi Suyanto dan lima saksi Fadjrun yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap terbajakan dalam pembacaan putusan ini menimbang bahwa disamping mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas terdakwa dan penasihat hukum juga telah mengajukan beberapa orang ahli yaitu satu ahli profesor Dr. Edward Omar Sarif Hiraid SHM HUM dua ahli Dr. Rahayu Sutiyati tiga ahli Ahmad Nisomuddin alias Yahyaji Ahmad Nisomuddin empat ahli C. Jisman Simurangkir kamu ulangi ahli C. Jisman Samosir SHMH lima profesor Hermini Hildus Bambang Kaswanti Purwo enam ahli Dr. Risa Permana Daili tujuh ahli profesor Dr. Hamkahak MA delapan ahli Igusti Ketut Aryawan SHMH sembilan ahli Kiayaji Mas Darfarid Mas Udi dan sepuluh ahli Dr. Sahiron Samsuddin MA yang masing-masing telah memberikan ketahan dipersidakan dengan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya serta 11 ahli Dr. Nur Asis Said SHMH yang oleh karenanya tidak bisa hadir maka keterangannya yang ada dalam BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut keterangan keterangan dari ahli tersebut tidak kami bacakan dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut keterangan terdakwa ini juga kami anggap sudah kami bacakan dalam pembacaan putusan ini jadi tidak kami bacakan menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut nomor 1 1 unit place disk dan seterusnya sampai dengan nomor 53 ya macam-macam barang bukti dan rinciannya tidak kami bacakan dalam pembacaan putusan ini dianggap terbajakan menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya ada sebagai berikut 1 1 bendel 2 lembar print out dan seterusnya ada 117 macam barang bukti yang rinciannya tidak kami bacakan dan dianggap terbajakan dalam membacakan putusan ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota silahkan selamat menikmati selamat menikmati